Jagung Bose adalah makanan khas daerah NTT Jagung Bose memiliki arti yaitu jagung yang dilunakan Pada zaman dahulu, jagung Bose termasuk makanan yang disuguhkan di hari-hari besar saja Dan dijadikan sebagai makanan pengganti nasi Berikut adalah proses pembuatan jagung Bose Yang pertama, siapkan jagung, kacang hijau, santan dan daun pandan, kacang tanah, dan kacang nasi Tahap pertama yaitu masukkan air secukupnya Lalu masukkan semua bahan kecuali santan dan daun pandan Lalu aduk hingga merata Dan biarkan mendidih Bila sudah setengah mendidih, bisa diaduk lagi Bila air kurang, bisa ditambahkan lagi sedikit air Terakhir, masukkan santan dan daun pandan Terima kasih telah menonton! Sebagai bahan tambahan, kami menggunakan gula Biarkan semuanya matang hingga airnya kental Bila sudah matang, jagung Bose siap disajikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!